kalian bisa ketik wizardmeet internet dan ini merupakan beranda bagian wizardmeetnya kalian bisa langsung juga klik bagian created worksheetnya ya created worksheet ini untuk mulai membuat lembar kerja beserta didik bar kita langsung klik saja disini ada elemen awalnya yaitu berupa judul dari lembar kerja beserta didiknya kemudian yang disebelah kiri itu kalian bisa cek itu ada berbagai macam template yang bisa kalian gunakan dan disini juga banyak sekali berbagai macam soal-soal yang bisa kalian kerasikan sesuai dengan keinginan kalian masing-masing disini saya coba menggunakan template yang ada di sebelah kiri sebelumnya yaitu template maps itu kemudian tinggal kita sesuaikan dengan judul yang ingin kita gunakan semisal kita bisa menggunakan judul bab 10 keteladanan huruf aurashidin dan bisa juga mungkin materi-materi yang lainnya kita sesuaikan saja menurut judul materi kita yang akan beserta didik mengerjakan nantinya disini saya coba menggunakan soal multiple choice yang kita bisa coba buat soalnya di di atas kemudian jawabannya ada di sebelah bawah kita ketik saja soalnya kemudian jawabannya yang benar kita bisa klik ya lalu jika sudah selesai nanti kita juga bisa klik bagian downnya itu kita juga bisa menyesuaikan poin kita yang mau kita menggunakan persoalnya itu beberapa poin lalu kita bisa buat soal yang sama lagi menggunakan multiple choice dan bisa klik dot lalu kita ini saya menggunakan match ya soal yang match jadi kita bisa tulis perintah dan soal di atasnya kemudian jawabannya kita antara kiri dan tanah tinggal disesuaikan saja ini adalah hasilnya hasil dari soal matchnya tadi yang akan otomatis teracak kita tinggal buat lagi dan otomatis teracak seperti itu ya lalu itu adalah soal open question jadi peserta didik bisa bebas menuliskan jawaban mereka sesuai dengan opini mereka masing-masing jika selesai kita bisa save bagian kanan atas tulisan save lalu kita bisa juga pilih kelas berapa di sini juga terdapat opsi preview jadi kita bisa lihat soal yang kita buat ya juga ada segmen segmen ini untuk mengirim link ya kreditas segmen lalu kita bisa copy link ini untuk kita share ke WhatsApp atau kita bisa masukkan ke dalam word atau semacamnya nah disini juga ada opsi inside kita bisa lihat bagaimana perkembangan untuk evaluasi juga lalu juga terdapat beberapa macamnya itu di bedakan jadi beberapa warna ya lalu disini juga ada asesmen ya asesmen ini untuk mengetahui apakah peserta didik sudah ada tugasnya terdapat nama juga disitu nama peserta didik terus ada juga skornya kemudian berapa lama sih peserta didik itu menyelesaikan tugasnya disitu juga ada submit artinya tugas mereka berhasil terkirim kita juga bisa mengetikkan feedback untuk peserta didik tinggal kita ketik saja lalu send feedback ya jadi seperti itu ya teman-teman sekalian bagaimana tutorial cara membuat lembar kerja peserta didik menggunakan wizard me semoga bermanfaat dan sampai jumpa terima kasih sudah menonton